Tolong jelaskan Ustadz cara terbaik untuk belajar ilmu agama Bagi yang tak sempat belajar dengan sistem kuliah Cara termudah Ini awalnya berat tapi ujungnya mudah Cara termudah dan ini menghemat umur antum Yang sudah mulai nampak Mau tewas sebentar lagi Sebagian udah tua-tua ya Mohon maaf ya, kita semua gak tau tewas kapan Kata seorang penyair Wakam min sahihin mata min guiri illatin Betapa banyak orang yang sehat tiba-tiba Meninggal tanpa diri oleh sakit Betapa banyak orang kita lihat kemarin masih segar Masih ketawa-ketawa Meninggal dunia Wakam min fatan am sawas bahal tahikan Wakat'u dikhilat ajisadum zulmat al-khamri Betapa banyak pemuda Pagi hari masih ketawa Sore masih ketawa Tau-tau malamnya dikuburkan Jadi diantara metode paling penting Agar antum menghemat waktu Dalam belajar agama Pertama belajar bahasa Arab dulu Itu kuncinya Antum ni setiap antum Antum ni ngaji bertahun-tahun Coba ilmu mana? Cetek atau tidak? Sudah bertahun-tahun Memang dengan kita ngaji terus bertahun-tahun Secara global membentuk pola pemikiran Kita mengenal itu manhad salaf Tapi kalau saya ditanya tentang perincian hukum Aduh saya gak tahu Kenapa? Karena memang mengajinya tidak apa? Teratur Di antara hal yang buat antum itu Menghemat waktu Belajar bahasa Arab terlebih dahulu Capek memang belajar setahun Tapi selain itu untuk belajar Ilmu akan tertata dengan rapi Setuju atau tidak? Setuju Tapi malas melakukannya Kalau antum tanya kepada saya Saya bilang kuncinya Belajar bahasa terlebih apa? Dahulu Setelah itu baru antum belajar yang lain Kalau memang antum tidak mau belajar bahasa Arab Maka carilah pengajian Yang memang Antum fokus Tauhid Cari pengajian kitab Tauhid Cari pengajian fikir Kalau ada masalah adab Masalah akhlak Masalah hari akhirat penting Untuk menjaga keimanan kita Ini paling penting kan Akhidah sama apa? Fikir Akhidah sama apa? Fikir Belajar dari awal Di kitab Tauhara Kitab sholat Di kitab puasa Haji Kemudian Jangan langsung belajar kitab poligami Jangan Kitab nikah Mulai ya katanya Maka belajar itu bertahap Dan disitulah ilmu antum nanti akan tertata dengan Rapi Kebanyakan kita tidak ada masalah Kita ngaji sana Seperti ini sekarang Pengajian umum materi umum Tidak ada masalah Ini sekedar penyemangat Penyemangat Tapi setelah itu Kajian kitab Setelah sekali ada Ustaz-Ustaz bikin kajian itu penting Tablik akbar Tematik itu penting Sebagaimana Yang gelaukan dimana di Saudi juga Demikian Ada kajian kitab Dan ada kajian apa Tematik Tetapi Yang lebih antum fokuskan Kajian apa Kitab Sehingga Ilmu antum tertata dengan rapi Sekarang nenek muda Kalau antum ternyata Jauh tempatnya jauh Tidak ada tempat pengajian Bisa Youtube sekarang Ada Ustaz-Ustaz kajian kitab di Youtube Sudah ikuti dari seri 1 Seri 2 Seri 3 Tidak ada uzur bagi antum sekarang Kalau zaman dulu Nenek moyang kita Mereka mau ngaji dimana Saya ketemu sebagian orang Kemarin saya ke dokter Dia S3 dalam Kedokteran Dia bilang Ustaz dulu Saya waktu kuliah Kok gak ada pengajian-pengajian Seperti ini Ustaz Sekarang baru saya tahu Ada pengajian Terus dia cerita Ada yang jawab sama saya Pak dokter Dulu waktu bapak kuliah Ya Waktu bapak kuliah Yang belum ada Ustaz-Ustaz Ustaznya baru masih belajar SMA Terus bapak si dokter Ustaznya masih kuliah Sekarang baru sudah pada pulang Banyak sudah pada pulang Artinya dulu sudah banyak Ustaz Tapi tidak sebanyak Semarak sekarang Jadi mau saya Sekarang antum mengaji Banyak sarana Banyak Bahkan saya dengar Belajar Basara Bisa dengan online Ada Tinggal mau atau tidak Kalau mau Akan menghemat Menghemat waktu Menghemat umur Sampai lagi umur antum Tinggal sedikit